Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas mengapresiasi digelarnya konsultasi publik nilai konservasi tinggi dan stok karbon tinggi yang dilakukan perusahaan. Konsultasi publik memang diperlukan untuk sosialisasi serta keterbukaan hasil dan temuan dalam pengelolaan lahan dan hutan. Mengelola dan memantau kondisi hutan sangat diperlukan agar pembangunan tidak merusak lingkungan. Karena itu, Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketanahan Pangan Kabupaten Sambas, Abdul Hadi, mengapresiasi digelarnya konsultasi publik oleh pihak perusahaan. Terkait high conservation value atau nilai konservasi tinggi, serta high carbon stock atau stok karbon tinggi. Konsultasi publik ini dinilai sangat baik dan merupakan langkah yang positif dilakukan oleh pihak perusahaan dalam menjaga konservasi lahan di perkabunan. Abdul Hadi berharap pihak perusahaan yang lain juga dapat melaksanakan kegiatan serupa bersama masyarakat setempat. Dengan demikian, maka diharapkan dapat lebih menjaga kelestarian lingkungan, termasuk keterbukaan proses perizinan perusahaan. Jadi memang harus ada sedikit batasan, jangan sampai perizinan yang diberikan oleh perusahaan sama sekali tidak menisikan lahan konservasi ini. Jadi memang ada ketentuannya minimal 7 persen untuk dari perizinannya harus dituarkan untuk berjabat. Ternyata pihak perusahaan ini tadi dihitung sudah mencapai 16 persen. Jadi ini adalah suatu langkah yang baik untuk menjaga keberadaan perusahaan dan juga menjaga keuntungan. Supaya ini dapat berjalan dengan baik selara, baik untuk kepentingan masyarakat, kepentingan masyarakat, kepentingan maupun kepentingan dari pemerintah Kabupaten Sambas ini. Konsultasi publik ini turut dihadiri Camat, Kapolsek, dan Ramil Tebas, tim konsultan dari Institut Pertanian Bogor, Dinas Pertanian, dan Ketahanan Pangan, General Manager PT RWK, beserta rombongan dan masyarakat desa Seret Ayon. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin Pontipi memberitakan.